Bapak Ibu, kalau begitu kita sudah sampai di sesi utama pada momen luar biasa hari ini, yakni diskusi panel. Untuk itu saya ingin mengundang para panelis-panelis kita yang luar biasa yang sudah hadir bersama saya di sini di studio maupun secara digital. Yang pertama, Ibu Mira Tayiba. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai staff ahli bidang transformasi digital, kreativitas, dan juga STM, Kemenko Bidang Perekonomian sejak tahun 2020, dan juga berbagai jabatan strategis lainnya. Selanjutnya kita punya Prof. Bambang Brojonegoro. Prof. Bambang adalah Ketua Umum Indonesia Forum Foundation. Beliau merupakan Menteri Riset dan Teknologi dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia pada periode dari 2019 sampai dengan 2021. Beliau juga merupakan Menteri Keuangan pada periode 2014 hingga 2016. Selanjutnya tentunya kita juga punya Bapak Rizky Kramadibrata, selaku Presiden Grab Indonesia. Bapak Rizky memimpin dan mengawasi operasi bisnis dan kemitraan strategis Grab di Indonesia. Sebelum menjadi Presiden, beliau juga merupakan Managing Director dari Grab Indonesia. Ini dia para panelis-panelis saya yang luar biasa dan sudah bergabung semuanya bersama saya di sini. Saya izin duduk terlebih dahulu kalau begitu. Baiklah. Oke, halo. Kita lihat di layar ada Ibu Mira di sana. Ibu Mira, selamat pagi Ibu Mira. Selamat pagi Mbak Hangom. Baik, Ibu Mira sehat-sehat ya. Kece sekali hari ini dengan batiknya luar biasa. Baik, Ibu Mira sudah hadir dan tentunya di studio saya tidak sendiri Ibu Mira. Panel kita sekarang juga sudah ada Prof Bambang dan juga Pak Rizky yang bersama saya di sini. Dress code kita hari ini batik ya Bapak-Bapak ya. Untuk mengimbres keindahan batiknya Indonesia. Well, sebelum memulai mungkin saya sedikit ingin mengulang prolog yang tadi sempat saya sampaikan. Indonesia adalah pusat dari pertumbuhan ekosistem digital. Terdiri dari perusahaan rentisan inovatif, perusahaan lokal, dan juga platform internasional yang sangat cepat dan juga berwarna. Ekonomi digital di Indonesia pun juga diprediksi akan mencapai nilai sebesar 124 miliar dolar Amerika Serikat di 2025. Naik angkanya dari 44 miliar dolar di tahun 2020. Dan bicara tentang pandemi ini, pandemi pun telah mendorong adopsi digital oleh UMKM. Dimana laporan platform ekonomi oleh Tech for Good Institute juga menunjukkan bahwa 78 persen dari UMKM yang disurvey setuju semuanya bahwa mereka ini bisa menjangkau lebih banyak lagi konsumen melalui platform digital dibandingkan dengan kanal offline. Dan diskusi panel ini juga akan membahas secara lebih mendalam lagi terkait dengan nilai yang dihadirkan platform digital bagi ekonomi Indonesia, terutama di tahap pemulihan dari pandemi COVID-19. Dan sesi hari ini juga akan mempersatukan para pemain utamanya dari sektor publik dan juga swasta untuk mendapat gambaran menyeluruh dari peran dan dampak dari platform digital di Indonesia. Serta bagaimana sih kita bisa menggunakan potensi yang ditawarkan oleh ekosistem digital. Untuk itu yang pertama kita akan langsung membahas aja terkait dengan landscape ekonomi digital Indonesia. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, bicara tentang ekonomi digital Indonesia kan tadi kalau secara angka diprediksinya akan naik senilai 124 miliar dolar di tahun 2025. Namun laporan dari TFGI tadi menunjukkan ada jurang adopsi, ada gap di situ antara konsumen dan juga bisnis. Karena 68 persen dari konsumen yang disurvey memang mereka berbelanja online di 12 bulan terakhir ini. Namun cuma 13 persen aja di antara keseluruhan ini penjualan makanan dan e-commerce itu terjadi dengan online. Pertanyaan besarnya sebetulnya apa saja sih Pak Bambang tantangan besar, tantangan-tantangan utama yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan adopsi digital. Mulai dari jurang adopsi sampai juga hak-hak yang seharusnya konsumen miliki. Oke, pertama tentunya saya ingin mengapresiasi inisiatif GREP untuk mengembangkan Tech for Good Institute ini. Kenapa ini penting? Karena Indonesia sedang memasuki tahapan transformasi digital. Dan Indonesia memang punya potensi untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi digital di at least di Asia Tenggara. Satu, mengingat size dari ekonomi kita. Kita ini GDP-nya sudah di atas 1 triliun USD. Kemudian yang kedua, perkapita income kita terus meningkat meskipun terkena disrupsi gara-gara pandemi. Tapi paling tidak dengan kisaran sekitar 4.000 USD per kapita. Dan yang lebih penting tetap growing. Jadi potensi growth atau potensi pertumbuhan tetap tinggi. Dan ketiga yang tidak boleh dilupakan adalah struktur penduduk kita didominasi oleh struktur penduduk muda yang kita kenal sebagai bonus demografi. Inilah sebenarnya kunci kenapa Indonesia itu sangat potensial untuk mengembangkan bisnis digital. Dan kalau bicara mengenai digital divide, menurut saya sangat wajar mengingat beberapa hal. Pertama adalah kondisi geografi sendiri. Kita memang negara kepulauan tetapi juga salah satu tantangan dari negara kepulauan adalah konektivitas antar wilayah. Terutama antar pulau. Apalagi jumlah pulau kita begitu banyak. Jadi artinya itu sudah merupakan dalam tanda petik hambatan tersendiri. Kemudian kedua, variasi. Variasi dari baik tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan juga pemahaman mengenai digital itu sendiri. Sehingga wajar kalau ada sekelompok masyarakat yang begitu cepat melakukan adaptasi terhadap digital, ada sekelompok masyarakat yang mungkin hampir tidak paham mengenai digital itu sendiri. Itu yang menjelaskan kenapa misalkan kalau bicara mengenai online activity, tadi yang terkait makanan dan itu yang cuma 13 persen, menurut saya justru 13 persen kalau kita bicara total Indonesia, itu sudah jumlah yang sangat besar. secara absolut dibandingkan banyak negara. Tetapi karena memang Indonesia itu begitu besar, dan tadi ada beberapa hambatan yang membuat transformasi digital itu tidak bisa berjalan secepat, katakan beberapa negara yang sudah lebih maju, maka kelihatannya mungkin kalau menggunakan persentase itu belum terlalu meyakinkan. Nah, jadi saya ingin memposisikan bahwa di Indonesia ini yang paling penting adalah bagaimana kita memperkuat infrastructure. Infrastructure, dan kalau bicara infrastructure ada dua, yaitu network, coverage dari jaringan, dan kecepatan. Dan ini yang sebenarnya menjelaskan kenapa masih ada digital divide. Karena kalau coverage, misalkan ya, dari 74 ribu desa di Indonesia, masih ada sekitar 12 ribu yang belum terkonek internet sama sekali. Dan juga jaringan seluler juga masih terbatas. Dan kemudian kedua, speed. Kalau sudah coveragenya belum tercover semua, berarti ada yang pasti tertinggal jauh. Nah, kalaupun dia sudah terkonek, sudah tercover oleh network, ada masalah dengan speed, ya, kecepatan. Sehingga untuk melakukan kegiatan yang agak lebih kompleks, jadi tidak hanya sekedar e-commerce jual-beli, tapi katakan kita sudah masuk education yang online, atau nanti suatu saat telemedicine, maka kecepatan internet ini menjadi sangat penting. Sehingga beberapa kegiatan mungkin agak sulit dilakukan untuk daerah-daerah yang speednya relatif rendah. Bahkan secara global, unfortunately, average kecepatan rata-rata kita itu sekitar 28 Mbps. Itu jauh di bawah rata-rata global yang 113 Mbps. Jauh sekali, tapi masalahnya bukan masalah jauhnya. Kalau jauhnya kita wajar lah. Kita juga memang agak belakangan kan, masuk digital. Tapi masalahnya dalam 28 itu ada disparitas yang besar. Ada yang cepat sekali, sehingga bisa melakukan berbagai kegiatan secara digital, tapi ada yang rendah sekali. Sehingga kalau terkait MSMI, misalkan medium, small, micro enterprise, maka upaya kita untuk mendorong lebih banyak platform ekonomi, terutama melalui O2O, menjadi tidak mudah. Karena kalaupun ada coverage, tapi kalau speednya itu juga masih terbatas, maka ada mungkin ada merchant yang melakukan O2O di suatu daerah yang tidak seberuntung di daerah lain. Jadi artinya yang satu bisa cepat naik kelas, yang satu terlambat gara-gara istilahnya internetnya lelet. Sehingga melakukan kegiatan, misalkan customer-nya ingin beli, tapi karena lelet, kemudian barangkali putus di tengah jalan, akhirnya transaksi tidak terjadi. Itu hal simpel yang membawa itu. Dan terakhir jangan lupa, ada faktor skill. Jadi meskipun sudah ada coverage, sudah ada kecepatan yang lumayan, internetnya dipakai untuk apa? Nah ini kita bicara digital skill ini bukan dari sisi supply, dari sisi teknisi, coder, segala macam, tapi dari sisi pemakaian. Karena kalau misalkan ada koneksi internet, tapi hanya dipakai untuk sekedar sosial media, atau entertainment lah secara general, maka unsur produktivitas yang kita harapkan dari keberadaan koneksi internet menjadi tidak muncul. Dan ini tentunya justru akan memperlebar digital divide. Karena orang-orang yang ngerti bagaimana memakai internet, itu akan bisa mengoptimalkan produktivitasnya berkali-kali lipat, sementara yang kurang mengerti mengenai apa sih manfaatnya internet di luar browsing atau sosial media, ya produktivitasnya ya akan disitu-situ aja. Jadi itu orang kalian yang bisa menjelaskan kenapa digital divide itu masih merupakan our challenge. Dan hal itu yang juga terjadi di sekitar kita sekarang ya, orang tidak memanfaatkan koneksi internet ini sebetulnya untuk apa? Lagi-lagi WhatsApp, Instagram, Facebook, udah mentok. Oke, Prof, we need a concrete solution. Lalu untuk bisa menciptakan, merapatkan gap-gap jurang-jurang ini bagaimana? Karena kita tentunya ingin menciptakan ekosistem yang lebih inklusif lagi. Semua orang bisa tergapai ekosistem digital untuk bisa membangkitkan digital ekonomi itu sendiri. Apa solusinya, Prof? Kalau saya melihat bagaimanapun ini harus upaya bersama, ya. Percepatan transformasi digital bukan hanya merupakan tugas pemerintah. Pemerintah tentunya berkepentingan untuk menyiapkan infrastruktur yang tadi saya katakan tadi ya. Kemudian juga memberikan education, public education mengenai digital skill maupun meng-create sebanyak mungkin digital talent. Tetapi akhirnya terpulang juga kepada private sector, khususnya kita berharap kepada generasi muda kita. Karena kita ini sekarang lagi bonus demografi, tentunya ini keuntungan buat kita. Karena generasi inilah yang lebih tertarik untuk masuk digital. Dan kita harapkan dengan pemahaman mereka, kreativitas mereka, akan muncul begitu banyak ide mengenai pemanfaatan digital yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi bagaimana cara yang konkret adalah kita harus mendorong sebanyak mungkin kreativitas inisiatif dari generasi muda ini dan kemudian kita pemerintah atau pihak swasta yang lebih besar bisa memberikan proses inkubasi yang baik sehingga ide yang tadinya mentah tetapi potensial itu bisa direalisasikan. Dan akan sangat baik kalau ide-ide bisnis yang muncul, ya startup yang muncul ini, langsung berusaha menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah kalau masyarakat merasa kebutuhannya itu terpenuhi, maka meskipun barangkali dia harus belajar dulu pakai aplikasi atau harus langganan internet, dia akan mencari. Karena kalau dalam ilmu ekonomi kita percaya bahwa demand itu akan muncul ketika seseorang itu punya kebutuhan. Dan kalau si suppliernya bisa menyediakan kebutuhan tersebut, maka transaksi akan terjadi. Oke, jadi negara sudah menyiapkan infrastrukturnya ini nih, anak-anak muda nih yang harus mulai gerak ya dengan berbagai macam idenya karena waktunya generasi kita yang untuk bisa jalan menciptakan inklusivitas yang tadi saya tanyakan sebagai solusi konkret untuk bisa mempersempit gap yang terjadi terkait dengan digital ekonomi ini. Baik, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan ke Ibu Mira. Ibu Mira, kalau kita bicara juga tentang pandemi dari sisi pemerintah. Pandemi ini kan telah menunjukkan bagaimana sih platform digital ini mampu mendorong ekonomi khususnya membantu UMKM untuk terus melayani pelanggannya. Akses digital juga ke depannya akan meningkatkan pertumbuhan sosial seperti dengan kehadiran layanan kesehatan dan pendidikan yang bisa dilakukan secara jarak jauh kalau tadi Prof Babang sempat mention juga tentang telemedicine. Nah, pertanyaannya Ibu Mira, Indonesia ini kan arkipel lagu yang sangat luas dan untuk merealisasikan ekonomi digital kita tentunya perlu memastikan bahwa semua kota dan daerah ini bisa menikmati manfaat dari teknologi. Strategi apa aja Ibu Mira yang bisa diadopsi dari sektor publik dan juga swasta untuk mendorong digitalisasi di setiap kota dan daerah bahkan untuk yang terpencil untuk bisa menghilangkan gap tadi nih. Kalau dari pemerintah kita yakin infrastrukturnya dibangun terus. Tapi strateginya apa aja sih Ibu Mira, silakan. Baik, terima kasih Mbak Hanung. Memang sejalan apa yang disampaikan Prof Bambang bahwa kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika pun juga melihat, mengobservasi bahwa percepatan atau akselerasi dari transformasi digital untuk saat ini menjadi suatu keharusan. Sudah banyak disampaikan transformasi digital adalah keniscayaan. Tadi pagi kita melihat paparan dari Pak Bambang Husantono yang kesenjangan yang huruf K itu. Jadi bagi sektor yang dengan cepat mengadopsi teknologi digital, dia bisa survive dan bahkan tumbuh. Sementara yang tidak dapat mengadopsi dengan baik, dia akan semakin tertinggal sehingga inilah paradoksnya ya. Karena seharusnya digital itu bisa menutup kesenjangan, tetapi dalam khususnya pandemi ini justru jurang itu atau kesenjangan itu semakin melebar. Jadi dengan memahami kondisi yang seperti ini, itu tadi cerita di sektor ya, tapi hal yang sama juga di masyarakat. Masyarakat yang bisa mengadopsi, dia bisa survive, dia bisa tumbuh bertembang, tapi yang tidak bisa apakah karena layanannya tidak punya, atau harganya mahal, atau ketidakmampuan menggunakan teknologi digital, dia akan terisolasi. Nah memahami kondisi yang seperti ini, kami di KOMINFO memiliki sekian menu komplit dari hulu ke hilir mengenai pengembangan teknologi digital khususnya adalah infrastruktur. Karena first thing first-nya pasti kita ngomong infrastruktur. Jadi sebagai informasi saja, bahwa dalam 2 tahun terakhir ini KOMINFO sudah mempercepat mulai dari fiber optik, satelit, microwave, kita sekarang menggunakan 4G sebagai baseline. Tidak lagi kita ngomong 3G, tapi 4G untuk baseline, termasuk yang di desa. Jadi di desa itu tidak harus lagi sequential, harus habis 2G, harus 3G, kemudian 4G tidak langsung ke 4G, 12 ribu sekian desa akan kita cover. Kemudian kita juga sudah mulai mendeploy 5G di beberapa daerah. Kita melakukan migrasi dari TV terrestrial analog ke digital untuk mendapatkan digital dividend. Jadi ada sekian spektrum yang bisa kita manfaatkan untuk kemudian mempercepat lagi penyediaan akses broadband. Kemudian kita lakukan farming. farming itu banyak sekali menu kita. Bukan saja di hard infrastrukturnya, tapi juga di soft infrastructure. Di soft infrastrukturnya ini seperti piramida, Mbak Hanum. Mulai dari yang literasi paling dasar, itu untuk masyarakat umum. Kemudian ada yang di tengah, digital talent scholarship, yaitu untuk yang pengembangan skills. Dan yang di atas adalah untuk leader. Leader-nya ini adalah para pembuat kebijakan baik di pemerintahan maupun di eksekutif ataupun di tempat lainnya. Karena para literasi digitalnya, para pembuat kebijakan ini juga menjadi penting. Karena apakah kita nanti akan mengekang atau justru memberikan ruang seluas-luasnya untuk inovasi. Nah, dengan mengetahui menu kita yang sangat besar ini, ya di mana-mana kita paham ya, kalau melakukan pembangunan infrastruktur pasti perlu investasi, perlu pendanaan. Nah, jadi yang pertama ini, rupiah murni kita dari APBN sangat mendukung. Saat ini bisa dikatakan sangat mendukung untuk percepatan penyediaan infrastruktur digital. Tetapi kita juga punya disebut dengan dana USO, Universal Service Obligation, yaitu 1,25 persen dari pendapatan kotor operator. Ini kita kumpulkan untuk kita gunakan pembangunan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Nah, selain itu kita juga mulai ke KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha yang sebetulnya proyek pertamanya di sektor ICT untuk KPBU, Palataring itu diinisiasi waktu jamannya Prof. Bambang. Jadi, ini terima kasih nih Prof. Ini metode yang sekarang proven bisa kita gunakan juga untuk mempercepat penyediaan infrastruktur. Tadi dari sisi pembiayaan. Nah, dari sisi non-pembiayaan, kami juga menjaga sedemikian rupa agar industri itu menjadi sehat, tetap sehat, efisien, tapi juga berdaya saing. Salah satunya adalah melalui fasilitasi konsolidasi industri. Seperti yang kemarin kita dengar, ada konsolidasi dari Indosat dengan Hutchinson. Karena pada di masa kita membuka industri seluler, terlalu banyak pemainnya. Sehingga resources juga kecil-kecil-kecil begitu ya. Pada waktu di jamannya itu cukup. Tapi kemudian dengan semakin banyak pengguna internet, kalau dulu kita sudah cukup dengan 2 mbps, sekarang 4 juga kurang. Nanti naik jadi 10. Karena yang dulunya hanya data untuk kiriman teks, naik, kemudian menjadi gambar, kemudian menjadi video. Jadi tuntutannya semakin tinggi. Jadi selain dari pembiayaan dan non-pembiayaan, yang tadi kami sampaikan, cara keduanya adalah kita mengajak semua pihak untuk turut berpartisipasi. Jadi tadi menunya Kominfo itu kan bukan cuma yang hard infrastructure, tapi juga soft infrastructure. Dalam melakukan literasi digital, Kominfo didukung oleh 119 mitra. Korporasi besar, perguruan tinggi, bahkan komunitas. Semua punya andil dalam kita mengembangkan literasi digital. Dan saya juga senang hari ini, Pak Rizky, pagi ini kita sudah tanda tangan MOU, di mana Grab sekarang menjadi bagian dari keluarga besar Kominfo yang mendukung program literasi digital. Nah ini yang saya pikir juga bisa kita tularkan kepada pihak-pihak lain. Saya sangat sepakat bahwa transformasi digital adalah pekerjaan kita semua, multi pihak, kolaborasi pentahelix. Semua pihak ini harus memiliki kontribusi di dalamnya. Nah, jadi kita visi pengembangan digital kita jelas. Inklusif dan memberdayakan, empowering, agar bisa produktif. Nah, untuk inklusif ini, salah satu aspeknya adalah spasial. Makanya kita sebutkan tadi outermost of Indonesia adalah caranya seperti itu. Walaupun pada kenyataannya, inklusif ini tidak saja dalam bentuk spasial. Bisa juga dalam bentuk kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang rentang termasuk anak-anak misalnya. Anak-anak sekarang kan sudah pakai internet kan, sudah pakai, waktu kita WFA kan anak-anak semua belajar dengan online. Ini topik yang berbeda, tetapi saya hanya ingin mempoint out bahwa ini juga menjadi tugas kita bersama bagaimana melindungi kelompok-kelompok rentang, salah satunya adalah anak-anak di dunia digital, bagaimana kita menciptakan online safety. Ini kan it's a jungle out there lah, kurang lebih seperti itu. Jadi bottom line-nya itu, kalaupun kita siapkan semua infrastruktur kerasnya, networknya, pipanya, literasi digitalnya harus. Itu seperti dua sisi koin. Nggak bisa hanya infrastruktur yang hardnya aja, yang softnya itu sudah menjadi satu paket di situ. Jadi dengan cara-cara tadi, kita punya strategi pembiayaan, kemudian bagaimana menyehatkan industri, sekaligus membangun kolaborasi, partnership dengan banyak pihak. Kami cukup optimis, Mbak Hanum, bahwa apa yang kita cita-citakan agar transformasi digital Indonesia inklusif itu bisa segera tercapai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mira. Jadi kalau dari sisi pemerintah, tadi menunya banyak sekali, Prof. Babang dan juga Pak Rizky ya, dari hulu ke hilir, nggak hanya yang hard infrastructure, tapi juga seperti dua sisi mata koin yang softnya nggak boleh terlupakan. Internet safety aku setuju banget, Ibu Mira itu memang harus menjadi andalannya yang utama, karena semakin nggak kekontrol. Dan parental control juga menjadi salah satu hal yang bisa, campaign yang dikedepankan untuk hal itu. Baik, terima kasih Ibu Mira atas pemaparannya. Selanjutnya saya mau ke Pak Rizky. Pak Rizky, kalau kita bicara tentang Grab, Grab sendiri ini kan juga telah menjadi salah satu platform digital yang membuka berbagai peluang dengan menggunakan inovasi berbasis teknologi bagi bisnis dan juga masyarakat. Laper? Grab food. Mau cepat? Grab bike. Yang lebih adem? Grab car. Semuanya sudah include, ada satu semua di dalam Grab. Pertanyaannya, kalau berdasarkan pengalamannya Grab Pak Rizky, apa saja sih faktor kunci untuk kesuksesan mendorong adopsi digital ini bisa berjalan dengan baik? Ya, makasih Hanum. Senang banget nih, kita ketemu lagi secara langsung. Kayaknya udah dua tahun ya, gara-gara pandemi ya. Memang untuk peningkatan adopsi ini butuh kerjasama banyak pihak, tapi memang Grab memberikan peran yang cukup penting ya dalam hal ini. Tadi kita dengar dari Ibu Mira bahwa penting sekali kolaborasi, karena ini adalah kolaborasi pentahelix. Dan peran kami di sini memang dari segi swasta. Dan Prof. Bambang tadi juga bilang bagaimana pentingnya meningkatkan juga demand dari masyarakat ini. Kalau kita bicara sekarang adopsi digital, ini memang sekarang jadi agak lebih kompleks, karena sekarang it's already moving toward yang kita sebut mungkin platform ekonomi. Apa sih sebetulnya platform ekonomi itu? Platform ekonomi itu sebetulnya simple ya, di mana teknologi itu menyediakan sebuah platform. Tapi platformnya untuk apa? Sekarang mempertemukan banyak hal dan banyak pihak, tentunya dari konsumennya sendiri, kemudian tadi kita bicara dari UMKM-nya, kemudian juga mitra pengemudi, kemudian juga penyedia logistik, dan lain-lain. Ini menjadi satu platform yang dipertemukan untuk sebuah kebutuhan ekonomi dan tentunya penting sekali untuk pertumbuhan ekonomi. As kompleks as it is gitu ya, tapi juga benefitnya banyak sekali, sehingga sebetulnya secara natural, itu juga sudah meningkatkan adopsi dari masyarakat terhadap digital platform ini. Grab sendiri, tadi Hanum sempat sebutkan ya, bahwa banyak sekali servisnya, cuma kalau kita lihat ketika kita hadir pertama kali di Indonesia di tahun 2014, Grab waktu itu mungkin sangat simple, kita dulu ride hailing ya, kita sediakan tadi Grab Bike, terus juga Grab Car di situ. Tapi as it moving toward platform ekonomi, kita menjadi super apps, kita juga menyediakan, mempertemukan juga platform-platform dari tadi mitra-mitra, baik mitra pengemudi, dan lain-lain di dalam super apps kita. Ada Grab Food tadi misalnya, kemudian delivery logistics, dan lain-lain, nanti saya bisa sebutkan hal-hal yang lain. Ini sendiri on its own, sebetulnya sudah meningkatkan juga demand, dan juga kebutuhan tadi, yang disebutkan oleh Prof Bambang, sehingga adopsinya pun meningkat. Hanya saja tadi kita melihat ada pembicaraan soal key shape gitu ya, digital divide dan lain-lain. Bagaimana dengan tumbuhnya platform ekonomi ini, tentunya di Grab sendiri. Kita bisa mengadres hal tersebut juga, bagaimana dengan yang tertinggal dan lain-lain. Tentunya peran kami sebagai swasta adalah inovasi. Inovasi apa adalah inovasi untuk menyediakan service, layanan, yang sangat friendly terhadap mungkin segmen-segmen yang sebetulnya punya potensi untuk tertinggal di sini. Saya kasih contoh ya, ada satu layanan service kami yang kami sebut dengan Grab Jastip. Kalau Jastip mungkin familiar ya, untuk audience di sini. Jasa titip ya. Jasa titip, betul banget gitu ya. Nah, ini adalah sebetulnya secara natural adalah suatu service untuk orang bisa beli sesuatu tanpa si merchant tersebut ada terdaftar di platform digital kami. Jadi dititipkan ke siapa? Ke mitra pengemudi kami. Contoh nyatanya kita kalau sehari-hari di sini di kota misalnya beli ketoprak misalnya, kan belum tentu si pedagang ketoprak itu misalnya ada di listing di Grab Food misalnya for example. Tetapi kemudian bisa dititipkan di sana. Nah, atau misalnya beli apa ya, misalnya kantong plastik sampah misalnya atau apa dan lain-lain. Itu beberapa hal contoh. Tetapi ada juga contoh yang lebih nyata bagaimana meningkatkan ini adalah bagaimana sebuah pasar tradisional misalnya. Yang tadinya sulit banget untuk bisa masuk digital, tapi butuh transisi untuk masuk ke platform digital. Tadi kita bicara k-shape dan lain-lain. Butuh proses. Grab Jastip ini berperan penting untuk itu. Dan kita saat ini sudah meng-onboardkan 7.000 mitra pasar tradisional di seluruh Indonesia. Ini ada contohnya juga, contohnya di Medan. Ada Bu Nur Lela Sembiring, beliau adalah pedagang sayur-mayur gitu ya di pasar tradisional di Medan. Ketika mulai pandemi tentunya otomatis dia turun. Dia tidak digital native, tidak digital native dan mungkin juga butuh modal lebih untuk ke situ. Dan untuk jumping ke digital ketika pandemi naik, semua pada masuk ke digital, beliau sebetulnya tadi sangat prone untuk menjadi tertinggal di digital. Tetapi melalui Jastip ini beliau punya jembatan untuk ke sana. Kita daftarkan POI-nya di dalam aplikasi kita, kemudian transaksinya pun mulai naik dari Jastip ini. Ada beberapa hal lain lagi tentunya misalnya Grab Express gitu ya. Jadi inovasi-inovasi layanan yang kemudian mulai meng-enabler untuk orang-orang yang mungkin punya kecenderungan untuk tertinggal. Mulai dari social sellers nanti di situ, terus juga pedagang-pedagang yang biasa. Kita juga ada di contohnya di Jawa Barat juga ya, jualan dorok-dok gitu ya. Tapi lewat Grab Express kemudian naik pesat. Nah hal berikutnya yang saya mau sampaikan juga, tadi Bu Mira juga sampaikan, literasi digital, Pak Bambang juga sampaikan. Pentingnya penggunaan teknologi atau digital ini bukan hanya untuk entertainment atau, of course we need entertainment, we need funds juga ya Pak ya. Tetapi di dalam era platform ekonomi ini penting sekali adalah penggunaan digital benar-benar untuk produktivitas. Di dalam platform Grab ini, mungkin ini tidak visible buat audience di sini yang biasa menggunakan Grab juga. Karena ini ada dari sisi merchantnya atau apa namanya yang mitra-mitra. Iya yang mitra-mitra, beliau yang melihat ini, kita-kita yang biasa menggunakan dari sisi consumer basis tidak melihat ini. Yaitu ada platform yang kita sebut dengan Grab Academy. Di sini dilakukan pelatihan-pelatihan secara rutin baik untuk mitra pengmudi, kemudian juga mitra merchants dan lain-lainnya. Bagaimana mereka bisa menggunakan platform digital khususnya Grab ini untuk bisa maju. Ada satu hal lagi yang penting adalah Grab Merchants. Jadi di dalam satu aplikasi itu Grab Merchants. Bukan hanya itu bisa onboarding mereka, ini saya mau meng-address tadi yang Prof. Bambang bilang, ini luar biasa sekali. Mereka bisa belajar untuk menganalisis bisnis mereka. Jadi mereka mulai belajar nih, lihat laporan yang simple ya bagaimana pertumbuhannya misalnya. Atau misalnya gampang banget hari apa yang sangat laku sehingga mereka bisa mulai melakukan capacity management misalnya. Menu apa yang mulai naik, menu apa yang sebaiknya mungkin di reconsider atau justru ditambahkan dan lain-lain. Itu adalah dalam bentuk bisnis-bisnis report yang mereka bisa lihat. Hal-hal ini yang kita lakukan. But I would like to mention one other thing ya, Anumia. Despite all of the, apa namanya, inisiatif yang Grab lakukan. Penting juga untuk melihat contoh. Contoh keberhasilan. Karena ternyata adopsi ini penting kalau melihat teman-temannya juga sukses dari adopsi digital. Kadang-kadang orang khawatir kan, ini kalau adopsi digital katanya akan memakan kami atau apa segala macam. Tapi dia melihat kiri kanan, ternyata ini sukses. Kita ada beberapa contohnya dan ini kebetulan contohnya juga cocok banget dengan Indonesia bagian timur. Di akhir tahun lalu, baru-baru saja ini, ada survei dari LPEM UI. Ini Prof Bambang kalau nggak salah dulu pernah mimpin LPEM UI juga nih kalau nggak salah ya. Di mana di studi ini khusus untuk di Indonesia Timur, khususnya di Kupang, Jayapura. Ada dua teman-teman menarik yang saya mungkin akan share di sini. Yang pertama adalah studi terang malam. Studi terang malam ini melihat bagaimana impact-nya digital, khususnya Grab di sini, terhadap penerangan di lokasi tersebut. Ini menarik. Jadi hasil dari studi itu menunjukkan bahwa di tempat-tempat yang Grab ada merchant-nya, ternyata pertumbuhan penerangannya itu di situ, dua kali lipat, tumbuh. Keren. Kita juga di situ melihatnya, wow. Jadi ada studinya memang terang malam di situ. Hasilnya adalah seperti itu. Hal yang kedua adalah selama dua tahun periode, dari 2019 sampai 2021 kira-kira ya, kurang lebih 30% dari Mitra Grab Food dan 50% dari Mitra Grab Kios itu ternyata adalah bisnis baru. Jadi artinya apa? Artinya adalah ternyata dari adopsi digital ini meningkatkan juga pengusaha-pengusaha baru. Yang mana di dalam bonus demografi ini penting sekali untuk kita tingkatkan. Jadi saya mau menekankan di akhir ini, Hanum adalah selain tadi inisiatif yang kita berikan, ternyata penting juga contoh-contoh, hasil contoh suksesnya. Karena apa? Karena itu akan memotivasi sekitarnya untuk juga mengadopsi digital. Luar biasa sekali. Jadi kalau yang tadi itu dari terang bulan yang nggak ada lampunya jadi terang malam ya Pak Rezki ya. Itu bagus banget. Bagus ya. Dari terang bulan jadi terang malam. Karena jadi fasilitasnya orang bisa banyak yang nongkrong di situ jadi penerangannya juga ditambahkan. Luar biasa sekali Grab dibikinin R&D ya untuk semua mitra-mitranya ini jadi tahu harus bagaimana dengan bisnis kedepannya luar biasa. Oke Pak Rezki mungkin tapi sedikit selain yang tadi kalau bicara tentang apa ya peningkatan adopsi teknologinya gitu. Kalau tadi kan ada Grab Academy juga. Bagaimana sih langkahnya Grab atau mungkin kedepannya untuk merangkul lebih banyak lagi masyarakat ataupun mitra-mitra baru ke dalam ekonomi digital yang lagi dibikin nih ekosistemnya sama Grab? Ya mungkin sebagai tambahan aja tadi penting banget emang yang Bu Mira bilang literasi digital. Karena tetap aja kita harus secara aktif menyampaikan hal tersebut. As much as we push untuk kemudahan dan lain-lain tetap aja ada mungkin segmen-segmen atau area-area yang mungkin secara natural tertinggal. Sehingga itulah kita tadi pagi benar Bu Mira kita ada kerjasama strategis MOU untuk literasi digital. Dan itu kita khususkan emang untuk tadi daerah 3T tadi ya di sana ya. Itu penting sekali dan kita bersama-sama melakukan ini sekali lagi adalah secara kolaborasi. Yang kedua adalah fokus kami walaupun tadi Bu Mira bilang 3G akan ditinggalkan tapi tetap ada masa di mana itu masih terjadi. Sebagai informasi kita selalu mengembangkan teknologi Grab ini selalu mengembangkan teknologi selalu melihat juga dari yang terbawahnya. Jadi mungkin dari segi device-nya speksnya juga smartphone yang lebih terjangkau dan juga kecepatannya kita lihat dari yang 3G juga. Jadi artinya apa? Sehingga kalau memang diadopsi oleh golongan tersebut gitu ya yang mungkin device-nya tidak secepat yang bapak-bapak ibu-ibu pegang saat ini. Terus juga koneksinya tidak secepat juga 4G atau even 5G masih bisa berjalan dengan smooth. Tentunya sangat memudahkan nanti kalau 3G oleh Bu Mira dan Kominfo nanti apa namanya mulai ditinggalkan kemudian ke 4G itu sangat memudahkan juga buat kami. Tapi itu beberapa inisiatif jadi dari segi sosialisasi ke 3T tadi plus juga kita selalu melihat dari yang terendah. Dari yang terendah terlebih dahulu. Luar biasa sekali Pak Risky terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan bicara juga terkait dengan kerjasama sektor publik dan sektor swasta untuk menggunakan kekuatan ekonomi digital bagi pemulihan Indonesia. Saya akan ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, saya pernah baca Pak Bambang tulisannya seperti ini. Indonesia harus bertransformasi jadi negara dengan ekonomi berbasis inovasi bukan lagi sumber daya alamnya begitu. Dan apa ya, jadi gak hanya sekedar dari luring ke daring tapi is more than that gitu. Kita harus melihat dari kacamata yang lebih besar. Pertanyaannya Pak Bambang, gimana sih pemerintah ini dapat menghadirkan transisi yang inklusif ya. Lagi-lagi inklusif menurut saya ini menjadi important keyword disini dan juga berkelanjutan untuk menuju adopsi digital khususnya bagi bisnis dan juga komunitas yang marginal. Kalau saya perhatikan apa yang terjadi belakangan ini ya terkait dengan transformasi digital memang kuncinya adalah Indonesia sudah saatnya benar-benar menggunakan kekuatan sumber daya manusianya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Jadi intinya kita harus mulai mengkombinasikan kapabilitas kemampuan dari sumber daya manusia kita untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang kita miliki. Itulah yang sebenarnya kita masukkan dengan ekonomi atau perekonomian yang berbasis inovasi. Kenapa ini perlu kita kedepankan? Karena kalau kita tetap mengikuti paradigma yang sekarang dimana sumber daya alam itu begitu dominan dan kadang-kadang kita sering terlena ya dengan kekayaan sumber daya alam kita. Maka dikhawatirkan nantinya Indonesia akan menjadi market yang setia. Jadi artinya kita bukan dari sisi produsen, bukan dari sisi yang menyediakan, tapi kita lebih kepada sisi yang konsumtif, sisi yang cuma menjadi sasaran dari produsen-produsen besar. Ini yang sebenarnya istilahnya warning yang perlu kita sampaikan. Karena memang sumber daya alam itu membuat kita menjadi hidup enak. Karena artinya untuk menghasilkan sesuatu dengan margin yang besar tidak perlu effort yang luar biasa. Tidak perlu pengetahuan tinggi, tidak perlu upaya untuk mempelajari sesuatu, kita sudah dapat sesuatu. Nah inilah proses yang saya katakan kita harus berbasis inovasi supaya peran sumber daya manusianya mulai kelihatan. Dan otomatis disini memang yang seperti saya katakan di awal tadi, pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat ini memang harus bekerjasama untuk bisa mempercepat transformasi digital. Nah di awal memang transformasi digital menjadi dipercepat ketika pandemi, ketika semua orang terpaksa untuk melakukan aktivitas lebih banyak secara virtual atau secara online. Pertanyaannya setelah pandemi katakan mulai teratasi, kita mulai bisa melakukan kegiatan lebih bervariatif lah dibanding sebelumnya. Apa nih agenda dari transformasi digital yang harus kita lakukan di Indonesia? Jawabannya adalah pertanyaan Mbak Hanum tadi, yaitu bagaimana kita mendorong transformasi digital yang inklusif. Karena pada akhirnya transformasi digital itu akan dianggap sukses kalau bisa dirasakan dan menjawab kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia. Kalau transformasi digital hanya bisa dinikmati oleh sekelompok orang tertentu yang memang punya kelebihan dalam mengakses, kelebihan dalam menggunakan sumber daya, maka yang kita khawatirkan yang seperti disampaikan oleh Pak Babang Susantono mengenai kesenjangan dalam bentuk huruf K tadi, digital divide dan seterusnya. Ini yang harus kita cegah dari awal, poin saya itu. Nah mencegahnya tidak lain adalah kita harus benar-benar melakukan transformasi dengan selain tadi coverage dari infrastructure, baik dalam bentuk networknya maupun speednya, kemudian memperbanyak digital talent, public education mengenai digital skill, tapi yang paling penting adalah dari sisi katakan non-pemerintah misalnya dari sisi startup atau unicorn adalah bagaimana kita menjawab kebutuhan masyarakat melalui katakan penciptaan aplikasi, platform atau yang sejenisnya yang benar-benar bisa membuat masyarakat itu lebih inklusif. Kalau saya melihatnya dari sisi ekonomi ya, kehadiran namanya platform itu tidak lain adalah kalau bahasa gampangnya extended market. Karena kalau kita bicara market apakah itu modern market atau traditional market, itu kan cuma pertemuan pembeli dengan penjual yang dilakukan secara fisik. Nah ini sudah dijawab oleh platform ekonomi karena kita bisa bertemu secara online. Tapi rupanya dengan platform ini ada lagi pihak-pihak yang tadinya tidak kelihatan di modern atau traditional market yang kemudian muncul. Apakah itu supplier, apakah itu logistik, apakah itu perusahaan jasa-jasa yang memanfaatkan keberadaan transaksi seperti fintech misalkan, maka akhirnya itulah cara kita untuk menuju inklusifitas. Jadi jawabannya adalah transformasi digital yang harus kita lakukan di Indonesia pasca pandemi adalah transformasi yang mendorong lebih kuatnya platform ekonomi. Menurut saya itu yang bisa menjadi upaya untuk mempercepat inklusifitas di dalam digital ekonomi sendiri. Oke Prof. Bambang terima kasih. Jadi penguatannya, nah kalau sekarang kita tanya ke pemerintah nih, saya mau ke Ibu Mira, Prof. Bambang dan juga Pak Reski. Oke Ibu Mira, kalau tadi seperti yang sudah Pak Bambang jelaskan, lalu investasi apa aja yang harus digelontorkan oleh sektor publik dalam hal ini pemerintah guna mendukung rencana untuk memacu startup dan wira usaha untuk memanfaatkan potensi teknologi digital bagi pertumbuhannya? Jadi Mbak Hanum, kita pernah membaca suatu studi ya yang menyampaikan studinya Alfa JWC Ventures dan Kearney menyampaikan ternyata startup itu lebih berkembang itu di kota-kota tier 1. Ya itu memang mungkin ya karena sumber daya itu tadi lebih mudah diakses gitu. Jadi sekali lagi pada saat kita membicarakan, memeratakan peluang, berarti fokus ataupun perhatian ke kota-kota tier 2 dan tier 3 juga kita lakukan, yaitu melalui program yang tadi kami sampaikan, infrastruktur dan literasi digital. Tapi khususnya untuk pengembangan startup, Kominfo mempunyai a step-of program gitu ya, mulai dan itu berdasarkan journey-nya si startup, mulai dari sekolah beta, kita bilangnya sekolah beta, jadi hanya semacam ideasi aja, kemudian masuk ke gerakan nasional seribu startup digital, ke startup studio ID, dan ke hub ID, dan bahkan kita juga mulai masuk lebih fokusnya untuk industri game, industri game. Nah ini semua kita bungkus menjadi startup digital.id. Jadi tidak lagi hanya membicarakan mentoring, sampai dengan ke tahap mem-matchmaking dengan ventures, jadi kita bantu juga, fasilitasi juga untuk funding-nya. Dan ini menjadi salah satu, saya kalau boleh Mbak Hanum, mau sedikit promosi mengenai G20. Jadi kebetulan Kominfo menjadi pengampu digital economy working group, salah satu working group di bawah share partai G20. Salah satu fokus kita adalah post-COVID-19 recovery and connectivity. connectivity. Connectivity di sini bukan saja physical connectivity, tapi juga people connectivity. Salah satu deliverables kita adalah digital innovation network. Bagaimana para startup yang sudah dikurasi ini, kemudian kita fasilitasi untuk bukan saja mendapatkan funding, tetapi juga mentoring dan wisdom lah begitu dari para pemain global. Jadi saya pikir dan saya yakin ini bukan hanya programnya Kominfo, karena kalau kita petakan cukup banyak kementerian lembaga yang memiliki affirmative program untuk startup, tapi saya pikir merupakan suatu hal yang membanggakan sekaligus mungkin buat beberapa orang, jadi kok bisa ya gitu ya. Karena selama pandemi justru jumlah unicorn kita nambah. Nah ini kan yang kemudian betul-betul menggarisbawahi, kita boleh punya banyak masalah, tapi kita lebih punya banyak solusi. Nah solusi ini yang kemudian kita challenge gitu ya para startup, karena saya juga pernah mengikuti kalau dulu ada startup yang mungkin jadi kayak ikut tren ya, oh lagi zamannya e-commerce, semua ke arah e-commerce. Nah kita harus membuka opsi-opsi, mari kita masuk ke health sector, mari kita masuk ke edutek, dan sektor-sektor lainnya, bahkan di sektor pertanian sekarang sudah sangat banyak, bukan saja yang dari sisi commerce-nya, tapi juga di hulunya penggunaan IoT, AI, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian gitu misalnya. Jadi kami bersama kementerian lembaga lainnya, ini dari sisi pemerintah ya, memiliki program afirmatif untuk nurturing dan mengembangkan startup ini. Mungkin begitu Mbak Hanum. Baik, Ibu Mira luar biasa sekali, terima kasih. Selanjutnya saya mau ke Pak Rizky. Pak Rizky ini pertanyaannya kurang lebih sama, sebagai platform terkemuka, gimana nih Grab ini bisa mendukung inovasi di ekonomi, terutama juga mendukung startup-startup digital yang lebih kecil untuk ada di ekosistem ini? Oh, oke. Sebetulnya kita secara aktif Grab mendukung pengembangan startups. Kita punya program yang kita sebut dengan Grab Ventures Velocity. Jadi Grab Ventures Velocity ini sebetulnya program akselerator untuk startup, untuk yang mungkin di tahapnya post-seat ya, post-seat apa namanya, stage ya mereka ya. Ini sudah kita lakukan, sudah selama empat kali dan selalu hadir dari Kemenkom Info juga, Pak Johnny juga hadir beberapa kali ya untuk apa namanya, inaugurations-nya dan lain-lain. Sebetulnya apa sih, kenapa ada dan sebetulnya tahapannya ada apa jadi Grab Ventures Velocity ini? Menariknya nih adalah programnya kita benar-benar tailored untuk mereka supaya bisa berkembang. Yang pertama adalah yang dibutuhkan ada program workshop di situ. Jadi workshopnya di situ tentunya adalah untuk selain diskusi, juga kemudian dua arah ya di situ ya, juga untuk melakukan pengembangan kepada mereka. Tetapi memang kadang-kadang kalau workshop ini kan sifatnya mungkin ada enam startups yang kita lakukan, accelerators, mungkin apa namanya, classroom, dan lain-lain, walaupun pembicaraannya dua arah, cuma kadang-kadang mungkin mereka punya concerns yang mereka masing-masing ingin utarakan atau ingin konsultasikan. Jadi di bawah itu pun kita juga memiliki suatu program di situ yaitu mentorship one-on-one. Jadi ini penting banget. Ada ekspert-ekspert dari Grab misalnya, atau juga dari industri yang kita perkenalkan kepada mereka untuk bisa melakukan mentorship one-on-one. Jadi di sana bisa lebih curhat, lebih dalam ya gitu ya, dan juga spesifik kepada mungkin kebutuhannya dia. Nah ditambahin lagi dari situ adalah ini yang menarik, yaitu kita ada piloting konsep. Nah kenapa? Kadang-kadang gini ya, sebuah startup punya great ideas gitu ya, dan mungkin punya potensi yang sangat bagus. Tapi untuk melakukan pilotingnya, dia tidak punya market untuk melakukan pilotnya. Dengan melakukan kerjasama dengan Grab, kita punya beberapa, tentunya platform Grab sendiri, atau sub-platform dari Grab yang mereka bisa untuk melakukan proof of conceptnya juga di situ, tapping into some part of our market juga, users dan lain-lain di situ, untuk melihat apakah ideanya works. Ini juga sangat penting ya, jadi mereka bisa punya study cases di situ, dan penting sekali untuk stage mereka funding berikutnya. Berbicara dengan soal funding, step berikutnya adalah memang untuk networking. Kita ada impact day, di mana mereka ketemu dengan visis gitu ya di sana ya, atau potential investors, dan tentunya sudah sangat equipped untuk bisa melakukan itu. Sudah kita workshopkan, sudah ada mentoring, dan sudah ada proof of concept and pilotingnya, sehingga mereka bukan hanya bicara dari segi ideation saja, tapi sudah mulai ada data, dan mulai ada growth yang bisa dilihat, dan ini menjadi hal yang penting. Nah, kita sudah ada beberapa yang sukses, yang terakhir itu kita lakukan GVV yang keempat, itu dengan BRI Ventures, dengan Sembrani Wira Fundnya juga. Itu ada contoh yang bagus, di antaranya ada iSeller, di mana dia ini berbicara soal bagaimana membuat sebuah komunitas dari segi online platform di situ. Kemudian juga ada dagangan, dagangan ini menyambungkan bagaimana supply chain untuk para startups, terutama yang UMKM, UMKM ini disambungkan juga dengan UMKM, UMKM. Kebutuhannya apa, apakah sayur mayur dan lain-lain, itu sampai kepedesaan juga. Ada contohnya lagi yang berikut adalah Maju, Maju ini membuat sistem untuk mempermudah UMKM mengembangkan bisnisnya. Ada misalnya kasir online di situ, CRM system, dan ini penting sekali untuk mereka bisa memajukan hal ini. Nah, ini yang kita lakukan untuk memajukan startup-startup ini, dan sudah ada juga yang sukses masuk di dalam Grab Merchants kita, bahkan ada juga yang sukses di dalam Grab Platform, sekali-sekali boleh coba juga clean and fix, Pak Bambang saya sangat mempromosikan ini, ke Pak Prof Bambang juga untuk dicoba, itu kita kerjasama dengan startups kita juga. Jebolan dari GVP juga sejasa di situ, jadi kalau misalnya mau betulin AC gitu ya, atau misalnya servis sofa, atau plumbing, dan lain-lain, itu bisa menggunakan servis itu yang merupakan jebolan GVP, dan itu pun menggunakan UMKM, UMKM. Sehingga bukan hanya memajukan startups, tapi juga memajukan ekonomi UMKM. Keren, keren sekali, kalau bisa ada yang tepuk tangan, saya minta tepuk tangan yang di studio aja di tepuk tangan. Keren banget ya Grab ya, luar biasa loh. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bicara tentang apa ya, kalau bicara tentang perkembangan, tentang development, research juga, kita juga bicara tentang resiko. Mungkin saya mau tanya ke semua narasumber saya, saya ke Prof Bambang dulu, terlebih dahulu Prof, apa aja sih Prof, sebetulnya resiko yang Anda lihat dapat muncul gitu ya, dari model bisnis berbasis teknologi? Ya, tentunya di setiap opportunity, ya itu pasti muncul resiko dan challenge yang mengikutinya. Nah, kalau saya melihat perkembangan teknologi digital saat ini, model bisnisnya terutama, satu hal yang barangkali kita harus perhatikan, ada perbedaan mendasar antara kita berbisnis secara konvensional dengan berbisnis secara digital. Di dalam praktek bisnis konvensional, yang kita kenal selama ini ya, saya katakan yang offline lah gitu, katakan, itu pasti ada pembagian market share, dan pasti ada market leadernya ya, perusahaan A mungkin menguasai 40% dari suatu sektor atau produk, kemudian disusul perusahaan B sekian persen ya, di bawah 40% misalkan. Nah, itu adalah hal yang biasa, dan biasanya perusahaan bersaing untuk mendapatkan market share yang lebih besar dan menjadi market leader. Di dalam teknologi digital, paling tidak yang saya perhatikan selama ini, ternyata ada, apa ya, ada suatu fenomena, the winner will take it all, ya. Pemenang akan mengambil semuanya. Memang semuanya tidak berarti nantinya hanya ada tinggal satu perusahaan menguasai 100% market share dari bisnis digital, tetapi angkanya barangkali ya mungkin nggak 100% tapi mungkin dekat dengan 70-80%. 20%-nya kemana? 20%-nya atau 30%-nya akan dibagi kepada perusahaan-perusahaan lain yang masih bisa masuk ke dalam konteks persaingan tersebut. Nah, jadi kalau tadi Hanum bertanya mengenai apa ya kira-kira resikonya, resikonya adalah mungkin kepada market structure yang kalau buat sebagian besar ekonomis, ya aliekonomi, akan berpikir jangan sampai nih ekonomi yang tadinya kita buat market base, free competition, atau menjadi ekonomi yang seperti kembali ke monopoli, ya. Tapi monopoli-nya bukan karena dikasih jatah oleh pemerintah atau dikasih mandat, tetapi terjadi karena persaingan pasar, ya. Karena ketika kita dulu mempelajari persaingan pasar dalam ekonomi, kita menghindari yang namanya oligopoli, kartel, dan segala macam. Tapi memang nature dari bisnis digital memungkinkan terjadinya winner take all. Dan kalau saya boleh kasih contoh yang simple adalah penggunaan chatting di dalam praktek kita sehari-hari, di handphone kita, ya. Dulu, ya kita waktu itu misalkan kalau saya sebut nama BBM, messenger misalkan. Waktu itu kelihatan dominan. Nah, kemudian ketika muncul WhatsApp dan kebetulan WhatsApp itu punya ekosistem yang lebih luas, tampaknya saya lihat WhatsApp itu seolah-olah menjadi satu-satunya. Meskipun secara fakta ada perusahaan lain, ada provider lain, tapi ya karena the winner will take maybe most of the market, akhirnya ya WhatsApp itu adalah seolah-olah satu-satunya alternatif. Sehingga kalau WhatsApp waktu itu pernah down, kita langsung gelisah. Padahal kalau logikanya, kalau dalam bisnis biasa kan, kalau satu pilihan produk kita nggak jalan atau kita nggak suka, ya pindah produk lain. Tapi digital rupanya nggak begitu. Jadi itu mungkin resiko paling besar yang mungkin terjadi apabila transformasi digital ini berjalan terus dan kita akan menjadi adopter yang baik dari teknologi digital tersebut. Oke, itu juga mungkin include bagaimana cara memitigasi resikonya juga ya Prof ya. Dan selanjutnya mungkin pertanyaan yang sama juga untuk Ibu Mira. Ibu Mira, pertanyaannya kalau boleh saya ulang apa aja sih Bu? Kalau yang Ibu lihat sebagai resiko yang dilihat bisa muncul dari modal bisnis berbasis teknologi dan bagaimana cara mitigasinya? Oke, kalau dari sisi pemerintah menyambung apa yang disampaikan Prof tadi adalah memang betul bagaimana kita menciptakan fair playing field. Kita belum sampai ngomong level ya, tapi setidaknya fair playing field. Di masa 3-4 tahun yang lalu pada saat kita mulai ngegenjot e-commerce, perdebatan offline dengan online, lokal dengan asing, formal platform dengan informal platform, itu menjadi sangat tajam ya. Walaupun sekarang kita intinya bagaimana mencoba mereka semua bisa koeksis. Nah, yang terakhir ini bagaimana kita menciptakan, saya ambil contoh dalam kasus media. Media dengan sekian banyak resursis, mereka harus buat program, mereka harus mencari berita, tapi kemudian dikutip, diambil di digital platform. Bagaimana nilai ekonomi dari sesuatu yang sudah diproduksi itu kemudian seolah menjadi dinolkan oleh digital platform. Ini yang sedang kita lihat, yang kita sebut dengan publisher's right. Jadi memang dinamika dari digital itu sendiri yang selalu berubah, menantang, khususnya dari sisi pemerintah, untuk memahami industri itu sendiri. Kalau kita tidak kenal dengan industri, bagaimana kita mau menciptakan suatu koridor. Itu hal yang pertama, Mbak Hanum. Hal yang kedua, ini menjadi suatu masalah dan harus kita pangani sama-sama, karena ini menjadi tanggung jawab sama-sama kita semua, adalah mengenai pelindungan data pribadi. Jadi dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi digital dan semakin masifnya, intensifnya, kita kemana saja bergerak itu selalu dengan teknologi digital, bagaimana kita melindungi data pribadi. Memang masih ada PR yang sedang kita pemerintah bersama DPR kerjakan, tetapi platform digital juga harus tanggung jawab, bagaimana melindungi data pribadi. Kita sebagai pemilik data pribadi juga harus bertanggung jawab untuk melindungi data kita sendiri, tidak? Nah inilah yang perlunya edukasi ya. Tidak dengan sembarang bisa posting di media sosial gitu misalnya. Hal-hal seperti ini yang kami pikir dalam waktu dekat harus bisa kita mitigasi agar tidak jadi kontraproduktif, kita ngegasnya bablasan gitu, kemudian hal-hal ini kalau gagal dimitigasi ini akan menjadi bumerang lah gitu, menjadi backfire bahwa pengembangan ekonomi digital kita sangat berbahaya atau beresiko lah setidaknya. Dua hal itu Mbak Hanum, terima kasih. Baik, Ibu Mira terima kasih. Pak Rizky gimana? Same question goes to you, gimana cara mitigasinya nih? Ya terima kasih Hanum. Jadi yang pertama saya, saya ada tiga ya sebetulnya, resiko dan langsung juga dengan bagaimana mitigasinya. Yang pertama saya setuju dengan Bumi Mira tadi soal data privacy, tapi saya tambahkan juga data privacy dan juga keamanan bagi yang berada di dalam platform. Bagaimana kami memitigasinya? Tentunya kami sangat menghormati data privacy, kita tidak pernah melakukan kegiatan, apalagi dengan pihak ketiga yang melanggar data privacy, kita juga punya data privacy officer juga yang secara rutin melihat hal ini. Dan penting juga soal keamanan ya, dimana memang dengan tingginya tingkat mobilitas secara digital dan transaksi ini penting sekali keamanan. Kami sendiri ada untuk keamanan ini misalnya ada emergency button gitu ya, kemudian zero tolerance terhadap kekerasan dan kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk misalnya dengan komisi-komisi yang terlibat di dalam hal ini. Lalu hal yang kedua yang menjadi konser ini, tadi kita bicara udah banyak sekali ya digital divide dan bagaimana mungkin tertinggalnya kota-kota tier 2 dan tier 3. Tapi kami melihat di sini memang ada risiko, tapi justru melihat potensinya. Dengan adanya hal ini kami justru membuat program dari Grab ini. Grab membuat program bekerjasama dengan MTEC, yaitu program kota masa depan. Jadi namanya aja udah kota masa depan, tapi sebetulnya itu adalah singkatan, kolaborasi nyata untuk masa depan. Dan kita sudah melakukan di tahun 2021 mulai dari lima kota, jadi ada Kupang di situ, Solo, kemudian Goa, Pekanbaru, dan juga Malang, di mana kita mengembangkan UMKM, UMKM 10.000 UMKM di sana, dan kita lihat perkembangannya. Dan hasilnya udah mulai banyak yang nyata mereka tumbuh dengan sangat baik, dan ada hal findings yang cukup menarik. Jadi pada pengembangan digital ini, ternyata bukan hanya aspek-aspek digital yang diperlukan oleh UMKM, UMKM ini. Kami juga menerima masukan waktu itu dari wali kota, Solo, bagaimana bisa mengembangkan mereka. Nah, salah satu yang penting adalah hal seperti yang gak kepikiran ya, bagaimana packaging untuk bisa delivery, bisa lebih mudah, lebih aman, dan lain-lain. Kemudian logo, dan lain-lain. Ini juga kita masukkan dalam program pengembangan UMKM ini. Yang terakhir, yang penting banget adalah soal talenta. Nah, ini mungkin akan ada resiko di mana kekurangan talenta digital di sini. Ini hal juga yang menjadi sangat perhatian, dan tentunya menjadi perhatian pemerintah Indonesia sendiri. Mungkin para audiens di sini tidak melihat, saat ini kita berada di Grab Tech Center nih, Hanum, Prof. Bambang, dan saya sendiri. Dan ada di sebuah tempat yang spesifik namanya BJ Habibie Hall. Di sinilah kita lakukan bukan hanya diskusi, kolaborasi, dan lain-lain seperti ini, tapi pengembangan teknologi untuk UMKM ini dilakukan di sini, di Grab Tech Center ini. Artinya apa? Pengembangan talenta bukan hanya yang mumpuni, tapi jago yang mengerti tentang market apa yang mereka layani. Ya, itu adalah UMKM-UMKM Indonesia. Sehingga ketika hasil-hasil produk digitalnya itu terjadi, bukan hanya kualitasnya bagus, tapi juga tepat dan bisa digunakan khususnya untuk para UMKM. Kira-kira gini, Hanum. Luar biasa sekali, Pak Rizky. Terima kasih banyak. Dan sepertinya jawaban dari Pak Rizky tadi harus mengakhiri sesi diskusi panel kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Rizky, Prof. Bambang, dan juga Ibu Mira. Namun sebelum kita closing, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, kita akan berfoto bersama, walaupun via digital harus tetap diabadikan. Boleh saya kasih kode? Ibu Mira sudah siap? Baik. Saya dihitungan ketiga, berikan poster terbaik. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi boleh? Biar ada pilihannya, saya hitung lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak untuk semua narasumber saya yang luar biasa. Pak Rizky, sekali lagi Prof. Bambang, thank you so much untuk Ibu Mira. Terima kasih banyak. Baiklah, Bapak-Ibu dan hadirin sekalian. Demikian diskusi kita pada siang hari ini dan juga rangkaian acaranya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para pembicara, para pemapar-pemapar materi yang sudah terlebih dahulu tadi memberikan pemaparannya. From Tech for Good Institute, Miss Ming Tan dan juga Bapak Bambang Susantono. Dan dari BNN Company, Bapak Edi Wijaya. Dan juga sekali lagi untuk semua hadirin yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Semoga diskusi virtual ini bermanfaat dan membuka wawasan baru tentang bagaimana ekonomi digital ini dapat berkontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi nasional selepas dari pandemi COVID-19. Semoga dengan dukungan Anda, Tech for Good Institute dapat terus melahirkan penelitian-penelitian tentang tren sosial dan ekonomi dan mendorong solusi inovatif untuk kemajuan bangsa. Jangan lupa untuk patuhi selalu protokol kesehatan dan jaga diri Anda serta keluarga. Saya Aziza Hanum, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.